Intro Halo guys, kembali di channel Yende Di video ini saya akan mendonggeng Alistar film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings Yang dirimus pada tahun 2021 Disutui oleh Destin Daniel Kraton Dan diproduksi oleh Marvel Studio Film ini dibintai oleh Simu Liu Sebagai Su Sang-Chi Atau Song Aokawa Finn sebagai Cathy Tony Leung sebagai Su Wenwu Dan masih banyak aktor keren lainnya Film ini bisa dibilang urutan ke-25 Dari Marvel Cinematic Universe Dan juga urutan ke-29 Mengikuti film seasonnya Yaitu WandaVision sampai What If Buat kalian yang belum menonton beberapa film MCU Bisa cari di playlist yang sudah saya buat Termasuk film Dr. Stang dan Avenger Endgame Karena beberapa karakter di film tersebut Juga tampil di film ini Oke, gak usah lama-lama Langsung saja kita masuk ke alur citanya Film ini dibuka dengan Legenda 10 Cincin Sebuah senjata mistis Yang dapat memberikan kekuatan Seperti dewa untuk si pemakainya Selama berabad-abad 10 Cincin tersebut dimiliki oleh Seorang pria bernama Wenwu Yang menyebutkan bahwa dirinya Menemukan 10 Cincin itu Dari sebuah makam kuno Dengan adanya sejata tersebut Wenwu sering sekali menantang Tauran dengan kerajaan lain Ia menghabis semua pasukan kerajaan Seorang diri Lalu merampas harta kerajaan Untuk memperkuat wibawanya Wenwu kemudian mendirikan Organisasinya sendiri Bernama 10 Cincin Dimana anggota 10 Cincin ini Ditugaskan untuk mengambil Alih berbagai kerajaan Dan juga pemerintahan Karena Wenwu miliki Kekuatan Dewa Ia menjadi abet muda Dan kekuatan lama Namun Wenwu masih belum Sepenuhnya puas Dengan apa yang ia miliki sekarang Hingga pada tahun 1996 Wenwu dan anak buahnya Mencoba mencari desa Talo Yang misterius Untuk menemukan sosok naga Yang katanya bisa menambah Kekuatan Wenwu Wenwu dan pasukannya Lalu pergi ke lokasi desa Talo Dimana jalan menuju desa tersebut Dipenuhi ratusan ribu pohon bambu Di dalam perjalanannya Semua bambu Diba-diba bergerak Menutupi jalan Yang mereka lewati Hal tersebut Membuat mobil yang ditumpangi Wenwu Hilang kendali Lalu terjun ke arah jurang Untung saja Wenwu berhasil selamat Berkat Ten Ringnya Wenwu kemudian kembali Menunjukkan perjalanannya Sesampainya di pintu desa Talo Wenwu dihadang oleh Pendekar wanita Bernama Yingli Yang secara langsung Mengusir kedatangan Wenwu Namun Wenwu malah Menantang Yingli Untuk bertarung Gerakan kungfunya Dikuasai Yingli Membuat Wenwu terkesan Dan secara tidak langsung Wenwu mulai jatuh cinta Dengan Yingli Pertarungan tersebut Akhirnya dimenangkan oleh Yingli Dengan jurus Angin muternya Wenwu dan Yingli Lalu menikah Dan dikaruniani Seorang anak laki-laki Bernama Shang-Chi Wenwu dan Yingli Juga telah berjanji Untuk meninggalkan Masa lalunya Demi menjalani Keluarga baru mereka Secara normal Kemudian Kita diperlihatkan Shang-Chi Yang sudah bocil Ia diberi hadiah Oleh Yingli Berupa Leontine Zamrut Atau Batu Kiok Yingli Mengatakan kepada Shang-Chi Kalau kamu tersesat Maka Leontine ini Akan membawa pulang Film pun Berakhir Tapi bohong Di masa sekarang Shang-Chi Kini sudah dewasa Ia tinggal di San Francisco Dan mempunyai Nama panggilan lain Yaitu Sound Pada saat itu juga Shang-Chi Menerima kartu Pos misterius Berupa alamat Yang tertara Di atas kartu Kemudian Shang-Chi Menjalani harinya Dengan bekerja Sebagai valet Bersama sahabat dekatnya Bernama Katie Yang suka test drift Mobil milik tamu-tamunya Malam harinya Shang-Chi Dan Katie Menongkrong Di sebuah wargop Bersama dua temannya Yaitu John Dan So Shang-Chi Dan Katie Menyatakan Kalau mereka Puas dengan Kehidupannya Sebagai valet Namun hal itu Malah disindir oleh So Yang menyatakan Kalau keduanya Menyanyiakan potensi Yang ada Di dalam diri mereka Setelah nongkrong Shang-Chi Dan Katie Pergi ke klub karaoke Untuk menghibur Diri mereka sendiri Dengan minum-minuman Yang soda Persoda Pagi harinya Shang-Chi Dan Katie Berangkat kerja Seperti biasa Dengan menaiki Bus umum Di dalam perjalanan Seorang preman Tiba-tiba mengambil Shang-Chi Dan menuntut Agar Shang-Chi Memberikan leontin Yang masih ia pakai Di lehernya Namun tentu saja Shang-Chi menolak Hal tersebut Membuat preman Yang lain menangkap Shang-Chi Saat Katie Dijeguk oleh Salah satu preman Shang-Chi Langsung menunjukkan Identitasnya Sebagai seorang Ali Belar diri Ia mengajar Semua preman Di dalam bus Setelah itu Shang-Chi Dihadapkan dengan Pemimpin preman Bernama Razor Fish Yang memiliki Tangan buntung Namun Di dalamnya Terdapat pisau besar Razor langsung Menyerang Shang-Chi Dan tak sengaja Memotong rembus Hal tersebut Membuat Sang sopir Hilang kendali Serta membuat Kepalanya Terbentuk setir Kathy kemudian Mengambil Kemudibus Sementara Shang-Chi Melawan Razor Di dalam pertarungan Shang-Chi Menyuruh semua penumpang Untuk pindah Ke gerbong depan Lalu ia memancing Razor Untuk tetap berada Di gerbong belakang Di sini Razor mengatakan Kepada Shang-Chi Kalau kakakmu Bakalan mendapatkan Apa yang akan terjadi Shang-Chi pun Langsung mendorong Razor Dan membiarkannya Menabrak bulldozer Yang sedang beroperasi Sedangkan Kathy Berhasil Memperhentikan busnya Dengan sendehan Ke salah satu truk Yang melintas Setelah itu Shang-Chi baru sadar Kalau Leontenya telah hilang Leonten tersebut Berhasil direbut oleh Razor Yang ternyata Masih hidup Shang-Chi Dan Kathy Lalu kembali Kekontrakan Kathy mengajukan Pertanyaan kepada Shang-Chi Tentang siapa dirinya Sebenarnya Karena selama ini Yang Kathy tahu Sound hanya orang baik Dan tak pandai Bela diri Shang-Chi Lalu menggapkan Kau dirinya Memiliki kakak perempuan Bernama Xia Ling Yang terpisah Sejak ia meninggalkan Ayahnya Ke Amerika Kemudian Shang-Chi Menunjukkan Alamat kartu pos Yang diakini Dari Xia Ling Dan ia pun Merencana akan Pergi ke alamat tersebut Yang terletak Di Macau Untuk menemui kakaknya Sebagai sahabat Kathy pun Minta Shang-Chi Untuk mengajaknya Ke Macau Di dalam perjalanan Menuju Macau Menggunakan pesawat Shang-Chi Menceritakan sedikit Tentang masa lalunya Kepada Kathy Dimana waktu Shang-Chi bocil Ibunya telah meninggal Dan membuat Wenwu Kembali ke masa lalunya Menjadi si ahli Sepuluh cincin Kemudian Shang-Chi Dilatih Bila diri Oleh anggota Sepuluh cincin Termasuk Diet Adeler Setelah Shang-Chi Menginjak Umur 16 tahun Shang-Chi Baru sadar Kalau ayahnya Ingin menjadikan Shang-Chi Seorang pembunuh Shang-Chi Lalu ditugaskan Oleh ayahnya Untuk membunuh Seseorang Tetapi Shang-Chi Menolak Dan milih Melarikan diri Ke Amerika Di sini Masih belum jelas Siapa Seseorang Yang harus dibunuh Oleh Shang-Chi Dan juga Masih tentanya Tentang Pematian Yingli Sesampanya di Macau Shang-Chi Dan Katie Menemukan Kalau alamat Yang tertara Di kartu Ternyata Sebuah klub Pertarungan bebas Keduanya Lalu disambut Oleh John John Yang kenal Dengan Shang-Chi Lewat video viralnya Saat melawan Preman Di dalam bus John John Welcome Up there Di dalam klub tersebut Shang-Chi Melihat Wong Rekan Dr. Strength Sedang bertarung Dengan Emil Blonsky Atau Abomination Yang merupakan Musuh Hulk Di film The Incredible Hulk Di akhir filmnya Juga diperhatikan Kalau Abomination Masih hidup Dan diserahkan Oleh General Ross Pertarungan tersebut Dimenangkan oleh Wong Dengan membuat Dua portal Dan membuat Abomination Memukul wajahnya Sendiri Hingga Binsan Setelah itu Wong dan Abo Terlihat akur Kembali Keduanya Lalu pergi Ke suatu tempat Melalui portal Yang Wong Buah Setelah itu John Mendaftarkan Shang-Chi Ke pertarungan Berikutnya Dimana Lawan Shang-Chi Ternyata Kakaknya Sendiri Yaitu Xia Ling Di dalam Pertarungan Shang-Chi Dihajar Habis-habisan Oleh Xia Ling Hingga Akhirnya Shang-Chi Mengatakan Kalau Ayah Kita Akan Datang Untuk Mengambil Leon Tin Milik Xia Ling Setelah Pertarungan Selesai Xia Ling Menggapkan Kecewaannya Kepada Shang-Chi Yang Telah Menigalkannya Sewaktu Ibunya Meninggal Xia Ling Juga Menggapkan Kalau Tempat Ini Adalah Miliknya Yang Didapat Dari Jeripayahnya Sendiri Saat Shang-Chi Mengeluarkan Kartu Post Xia Ling Mengatakan Kalau Dirinya Tidak Mengirim Apapun Ke Shang-Chi Di Waktu Yang Sama Anggota 10 Cincin Mulai Bertangan Untuk Menangkap Xia Ling Dan Sang-Chi Di Sini Xia Ling Sengaja Meninggalkan Sang-Chi Agar Dia Merasakan Bagaimana Rasanya Ditinggal Pergi Shang-Chi Dan Cathy Lalu Mencoba Kabur Dengan Melewati Sisi Gedung Namun Keduanya Dihadang Oleh Anggota Dan Mau Nggak Mau Shang-Chi Harus Melawannya Pertarungan Tersebut Membuat Cathy Hampir Terjatuh Untung Saja Ia Diselamatkan Oleh Xia Ling Xia Ling Dan Shang-Chi Kemudian Bersatu Melawan Anggota Di waktu yang sama Dead Daler Datang Lalu Merebut Leontinya Dari Xia Ling Shang pun Ttinggal Diam Ia Terus Mengejar Dead Daler Dan Berujung Pertarungan Yang Sang 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 Chi Berhasil Mengalahkan Dead Daler Wen Wu Datang Sambil Menghentikan Sang Sang Chi Dengan Ten Ring Kemudian Wen Wu Membawa Anak 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 Mengini Saat Mereka Sedang Baduk Bersama Wen Mengunggapkan Yang Sebenarnya Bahwa Semua Penyarangan Tadi Adalah Rencananya Untuk Memersatukan Kembali Sang Dan Xia Ling Wen Wen Wu Menggapkan Kalau dirinya Ingin Mewariskan Semuanya Kepada Sang Termasuk Senjata Ten Rings Namun Sang Menolak Karena Ia Tak Mau Berurusan Dengan Ten Ring Yang Membuat Sikap Pemiliknya Menjadi Keras Kepala Wen Wu Lalu Membawa Ketiganya Keruangan 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 Penelitian Dan Menunjukkan Beberapa Peta Tentang Desa Talu Tempat Asal Yingli Wen Bu Mengatakan Kalau dirinya Sering dirungani Oleh suara-suara Yingli Yang Meminta Wen Bu Untuk Membebaskan Dirinya Dari Tembok Besar Di Pegunungan Talu Hal Itu Membuat Wen Bu Berpikir Kalau Yingli Masih hidup Jadi Saat Yingli Mengambil Gedua Leongtin Dari Shang-Chi Dan Xia-Ling Lalu Menempelkan Kemata Patung Naga Di Ruangan Tengah Setelah Itu Patung Naga Tibriba Menyala Kemudian Mengeluarkan Petak Air Berupa Labirin Pohon Bambu Yang Akan Memuka Jalan Menuju Talu Namun Jalan Tersebut Akan Terbuka Setahun Sekali Dan Tiga Hari Ketepan Adalah Hari Terbukanya Jalan Menuju Talu Wenwu Kemudian Mengatakan Rencananya Kepada Anggota Sepuluh Cincin Yaitu Menyerang Desa Talu Lalu Mengambil Kembali Yingli Dari Mereka Tentu Saja Sang Membantah Rencana Wenwu Karena Tidak Tersebut Tidak Baik Wenwu Pun Marah Ia Langsung Banting Sang Lalu Masukkan Ke Penjara Bersama Xia Link Dan Juga Cathy Dalam Penjara Mereka Bertemu Dengan Orang Mandarin Ia Sudah Puluhan Tahun Disini Dan Satu-satunya Teman Trevor Adalah Makhluk Tak Berwajah Yang Diberi Nama Morris Trevor Menganggapkan Kalau Yingli Membawa Morris Kesini Untuk Dijadikan Periharaan Namun Setelah Yingli Meninggal Morris Tak Terawat Yang Kemudian Dirawat Oleh Trevor Trevor Yang Paham Bahasa Morris Lalu Menganggapkan Kalau Morris Meminta Bantuan Sang Untuk Bawanya Kembali Ke Talu Morris Juga Bakalan Mandu Sang Ke Talu Walaupun Jalan Dilabirin Belum Terbuka Sang Yang Juga Penasaran Asal Desa Ibunya Mau Untuk Mengantarkan Morris Ke Desa Talu Mereka Lalu Pergi Ke Garasi Komplek Melalui Rute Pelarian Yang Ditemukan Oleh Sialing Sesampainya Di Garasi Mereka Mencuri Mobil Resor Fizz Dan Diketahui Oleh Resor Itu Sendiri Melalui CGTV Kelompok Sang Pun Dikejar Oleh Anggota Namun Karena Cathy Yang Menyetir Mereka Pun Akhirnya Berhasil Lolos Dari Kejaran Anggota Pagi Harinya Mereka Sampai Di Labirin Bambu Morris Lalu Menunjukkan Jalan Menuju Talo Lewat Calur Rahasia Namun Gak lama Kemudian Semua Bambu Mulai Bergerak Dan Mengaruskan Cathy Untuk Percepat Kederaannya Setelah Mereka Selegos Akhirnya Mereka Berhasil Lolos Dari Labirin Bambu Dan Sampai Di Desa Talo Mereka Lalu Disambut Dengan Berbagai Hewan Mitos Seperti Kuda Delopong Singa Sisi Dan Kawaran Morris Yaitu Hewan Hundun Mereka Lalu Dihadapkan Oleh Penduduk Desa Yang Terlihat Tidak Menerima Kedatangan Shang Chi Di Waktu Yang Sama Datanglah Pemimpin Talo Bernama Ying Nan Yang Merupakan Saudara Perempuan Yingli Dan Juga Bibik Dari Shang Chi Ying Nan Lalu Membawa Shang Dan Sialing Ketepi Danau Dan Memperlihatkan Sebuah Bukit Yang Dalamnya Terdapat Makhluk Kegelapan Penghisap Jiwa Disini Shang Istrinya Dikurung Di Dalamnya Ying Nan Lalu Membawa Mereka Ke Prasasti Sejarah Talo Sambil Menceritakan Kalau Ribuan Tahun Yang Lalu Penduduk Desa Talo Diserang Oleh Makhluk Penghisap Jiwa Para Pejuang Lalu Melawan Balik Dengan Dibantu Pelindung Agung Yaitu Sesosok Naga Yang Memberi Mereka Senjata Berupa Sisik Naga Itu Sendiri Penduduk Talo Dan Naga Jiwa Ke Bukit Seberang Dan Sampai Sekarang Penduduk Talo Masih Menjaganya Agar Mereka Tak Keluar Ke Dunia Manusia Ying Nan Lalu Menjelaskan Bahwa Bisikan Yang Wen Wu Dengar Bukan Dari Arwah Ying Li Melainkan Dari Makhluk Penghisap Jiwa Yang Memancing Wen Wu Untuk Membebaskan Mereka Karena Hanya Pemilik Ten Ring Yang Bisa Melakukannya Ying Ngan Lalu Memberikan Setelan Baju Kepada Sang Dan Xia Ling Dimana Baju Tersebut Dibuat Oleh Ying Li Yang Memang Ditujukan Untuk Kedua Anaknya Keesokan Harinya Ying Nan Membawa Sang Ke lokasi Pelatihan Dimana Lokasi Tersebut Pernah Digunakan Ying Li Untuk Berlatih Ying Nan Menunjukkan Berapa Jurus Kepada Sang Karena Jurus Inilah Yang Bisa Mengalahkan Wen Wu Sedangkan Cathy Kini Diajari Cara Memanah Oleh Tetua Talo Agar Ia Memiliki Kealian Dalam Pertempur Di Sisi Lain Wen Wu Meminta Razor Mempersiapkan Pasukannya Untuk Pergi Ke Desa Talo Nanti Besok Kemudian Kita Dipeliatkan Kilas Balik Sebelum Kematian Ying Li Dimana Saat Ying Li Sedang Bermain Dengan Dua Anaknya Ia Ditetangi Musuh Pebuyutan Sepuluh Cincin Yaitu Geng Besi Mereka Menuntut Keluarga Wen Wu Untuk Membayar Kerugian Atas Apa Yang Dilakukan Wen Wu Semasa Masih Berkuasa Karena Kebetulan Sekali Wen Wu Tidak Ada Di Komplek Geng Besi Pun Memilih Untuk Membunuh Ying Li Sebagai Tanda Balas Dendam Ying Li Yang Saat Itu Sudah Meninggalkan Kekuatannya Di Talo Tak Bisa Lagi Menggunakan Kekuatannya Dan Akhirnya Ia Pun Meninggal Diserang Oleh Geng Besi Beberapa Saat Kemudian Wen Wu Datang Sambil Membawa Tiga Bungkus Nasi Goreng Mukanya Berubah Menjadi Sedih Ketika Melihat Istrinya Sudah Meninggal Dalam Kemarahannya Wen Wu Membawa Sang Muda Untuk Membantai Semua Geng Besi Dengan Ten Ringnya Wen Wu Lalu Menginterogasi Salah Satu Geng Besi Untuk Beritahu Dimana Ketua Geng Berada Karena Tak Ada Jawaban Wen Pun Membunuhnya Tepat Di Hadapan Sang Wen Wu Kemudian Melatih Sang Bela Diri Setelah Sang Siap Wen Wu Meminta Sang Untuk Membunuh Bos Geng Besi Namun Permintaan Wen Wu Tak Dilakukan Oleh Sang Dan Memilih Untuk Kabur Pagi Harinya Wen Wu Dan Pasukannya Kini Telah Sampai Di Desa Talo Sang Bersama Pejuang Talo Lalu Berbalis Untuk Menahan Wen Wu Dan Tanpa Basi Pertempuran Pun Dimulai Sang Mencoba Melawan Ayahnya Dengan Tongkat Pilihan Namun Tentu Saja Sang Tidak Mampu Melawan Kekuatan Dan Ringe Milik Ayahnya Sang Lalu Menghina Wen Wu Yang Selalu Bertindak Untuk Menggunakan Keamarahannya Iya kan Wen Wu pun Marah Ia Meninju Sang Sampai Kontal Ketengah Danau Setelah Itu Wen Wu Mendengar Suara Yingli Dari Balik Bukit Ia pun Melompat Ke Bukit Tersebut Dan Menemukan Sebuah Gerbang Yang Terbuat Dari Sisik Naga Saat Wen Wu Memukuli Gerbangnya Beberapa Makhluk Penghisap Jiwa Mulai Keluar Mereka Menuju Ke Desa Lalu Membunuh Death Daler Mengetahui Kalau Ada Musuh Ketiga Razor Dan Xia Ling Pun Mutuskan Untuk Bekerja Sama Razor Dan Anak Buah Diberi Senjata Dari Sisik Naga Dan Mulai Bertempur Melawan Pengisap Jiwa Sedangkan Sang Yang Masih Di Dalam Danau Disadarkan Oleh Pelindung Agung Yaitu Naga Yang Dijitakan Oleh Yingnan Naga Tersebut Membawa Sang Kembali Kepermukaan Lalu Menuntunnya Kehadapan Menmu Di dalam pertarungan tersebut Sang mempratikan gerakan dari Yingnan Dan tanpa dia sadari kekuatannya mampu mengendalikan Ten Ring Sang lalu mengambil 5 ring untuk beradu kekuatan dengan Menmu Kemudian ia mengambil semua ring dan akan mengarahkannya ke Wenmu Akan tetapi Sang tak mau melakukannya karena Wenmu ayah kandungnya sendiri Saat itu juga makhluk Alpha pengisap jiwa muncul dari balik gerbang Makhluk tersebut langsung menangkap Wenmu dan akan menyerap jiwanya Wenmu kemudian melepaskan kekuatan Ten Ring kepada Sang Tepat sebelum Wenmu meninggal Setelah itu Makhluk besar tersebut terbang ke arah desa Di waktu yang sama Sialing datang dengan mengendari naga Lalu menyuruh Sang untuk naik ke atasnya Mereka langsung menyerang makhluk pengisap Dengan menyiratnya ke pusaran air Akan tetapi Makhluk yang lain bertetangan Untuk memberikan beberapa jiwa ke mulut si Alpha Hal tersebut membuat si Alpha semakin kuat Ia menangkap Sang Naga Lalu memulai menyerap kekuatannya Kathy memberanikan diri untuk membantu Sang Ia melesatkan anak panah dan berhasil mengenai tenggorokan si Alpha Kemudian disusul dengan serangan dari Sang Yang memasukkan Ten Ringnya ke dalam tubuh si Alpha Setelah itu Sang Ji melakukan gerakan-gerakan goyang ala tiktoker Untuk meledakan tubuh si Alpha Gak cuma itu Makhluk pengisap yang lainnya Juga ikut-ikutan hancur Malam harinya Sang dan yang lainnya melakukan upacara Untuk mengenang pejuang yang gugur termasuk ayah dan ibu Sang Beberapa hari kemudian Sang Ji dan Kathy kembali ke San Francisco Dan menceritakan semuanya kepada John dan So Tentu saja So tak percaya dengan omongan Kathy Namun gak lama kemudian Wong datang dengan portalnya Ia lalu mengajak Sang dan Kathy Untuk ikut dengannya ke kamar Touch Di adegan Credit Sang dan Kathy bertemu dengan Bruce Banner Dan juga Kapten Marvel atau Carol Danvers Melalui video hologram Wong lalu mulai mendiskusikan tentang Ten Ring milik Sang Dimana pada saat Sang pertama kalinya memakai Ten Ring Ia tak sengaja mengaktifkan sinyal suar di luar sana Mereka lalu berencana untuk mencari tahu apa arti dari sinyal tersebut Setelah diskusi selesai Sang dan Kathy mengajak Wong ke klub karoge Untuk bernyanyi lagu Saewu Kuto Di adegan Pasca Credit Xia Ling kini menjadi pemimpin baru 10 cincin Dengan Razor Fish sebagai bawahannya Sedangkan anggota lain terlihat sedang berlatih kungfu Yang pernah dipelajari oleh Xia Ling Film pun terakhir Oke itulah acuta film Sangsi and The Legend of the Ten Ring Semoga kalian terhibur dengan pendongengan yang saya sampaikan Ingat kalian akan lebih menikmatinya jika menonton filmnya secara full Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Pangkaslah rambut hidung kalian Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!